hai hai selamat pagi kali ini dapur cinta 17 mau bikin lidah kucing bun kue kering atau kukis ya ini karena udah banyak putih telur dari hasil sisa bikin nastar ini dia bahan-bahannya bun saya pakai mentega mixed butter 200 gram 70 gram putih telur ya ini karena udah banyak sisa bikin nastar kemarin terus ada 90 gram gula halus ini ada 135 gram terigu protein sedang ini putih telurnya sekitar dua butir ya bun ini ada maizena sebanyak 30 gram vanili bubuk susu bubuk 1 sendok makan dan udah saya kasih garam seperempat sendok teh itu aja bahan-bahannya dan mau tahu cara bikinnya ayo kita ikutin bun tetap di dapur cinta 17 ini akan saya mixer mentega the butter dengan gula bubuk atau gula halus ini udah mengembang seperti buttercream ya bun ini cukup kalau akan saya masukkan ini putih telur tapi dikit-dikit aja pertama-tama dia teksturnya kayak mau bisa gitu ya bisa kita mix sampai dia menyatu nanti kalau udah semuanya bentuknya udah kayak buttercream gini udahan ya bun akan saya masukkan bahan kering ini bahannya bahan keringnya udah saya campur ribu protein sedang susu garam dan juga tepung maizena dan saya ayak supaya nggak ada yang bergering gini jadi simpel banget dibikinnya ya dan bahannya tuh ternyata lebih banyak bahan tambahannya daripada si telur putih telurnya ya jadi putih telurnya itu lebih sedikit info garamnya nggak bisa ya langsung ini akan saya aduk pakai spatula bun karena kalau pakai mixer nanti dia terbang-terbang aduk dulu pakai sepatula sampai dengan rata tepungnya kayaknya udah nggak ada yang mau terbang baru kita mixer sebentar biar memiksinya ya terima kasih sudah subscribe di dapur cinta 17 yang like share dan komen juga terima kasih yang belum subscribe saya tunggu tonton video-video lain di dapur cinta 17 ya pun ini sudah memiksinya kan saya mixer sebentar cukup tercampur rata akan saya masukkan adonan ke dalam piping bag atau plastik segitiga lalu ini akan saya cetak di dalam cetakan kue lidah kucing loyang lidah kucing saya potong ini segini kira-kira jadi sebenarnya kue lidah kucing itu kenapa sih harganya mahal padahal bahannya sederhana banget ya dan dikit mungkin karena loyangnya ya bun jadi kita loyangnya khusus gitu harus untuk cuman buat bisa buat bikin kue lidah kucing doang gitu jadinya mahal ini kita semprotkan segini ya bun sepanjang ini cukup disemprotkan aja sebenarnya sederhana bikinnya bahannya juga gampang cuman karena cetakannya ya tapi nanti ini akan saya bikin ekonomis bun ini nggak usah pakai cetakan pakai cetakan biasa aja bisa tapi kalau ini kan dia nanti rata ya besarnya sama ya tapi kalau nggak pakai cetakan tergantung tangan kita nanti mencetnya apa-apa lah ya kita cobain ya oh ya bun ini saya udah panaskan loyang di suhu 140 derajat nanti ini akan saya panggang selama 25 menit api atas bawah ini kalau pakai cetakan kita nggak lurus juga nggak apa-apa ya bun nanti jadi dia yang akan menyesuaikan sendiri sama cetakan ini dan besarnya sama dan ini loyangnya sebelumnya udah saya oles pakai margarin tipis-tipis nah kalau ini bun loyangnya nggak pakai cetakan lihat ini biasa ya udah saya oles pakai mentega margarin juga tipis-tipis ini kayak gini bun jangan deket-deket nanti dia soalnya lumer melebar langsung masukkan ke oven ya bun ini yang atas kayaknya udah matang bun kita angkat duluan aja ya padahal ini waktunya belum habis warna sudah tuh warnanya ternyata isinya kurang penuh bun ya udah nanti yang kedua isinya lebih penuh ya gue ternyata kekecilan ya bun nanti yang kedua kan saya bikin lebih besar bun ini karena yang tadi ternyata hasilnya lidah kucingnya terlalu kecil ya ini akan saya potong agak lebar bun nih ini agak lebar ya bun akan saya semprotkan agak besar kalau yang tadi terlalu tipis bun coba lagi nggak apa-apa ini yang tadi ternyata jadinya kekecilan ini akan saya besarkan caranya digunting aja lagi mulutnya lebih besar ini akan saya oven ini yang cetakan kedua ya yang bentuknya lebih besar dari yang pertama tadi jadi sebelum dipakai ini ovennya udah dipanaskan 10 menit sebelumnya ya sebelum dipakai ini yang hasil kedua ya bun kita bandingkan sama yang hasil pertama tadi jadi ini yang standar internasional seperti ini 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 lidah kucing anak kucing ini lidah anak kucing ini akan saya copot dari cetakan tuh gampang banget tuh tuh senggol dikit aja dia udah pergi ya akan saya pindahkan ke dalam tempat tapi ini harus hati-hati karena dia sangat rapuh ini akan saya ambil pakai sarung tangan aja dia bun oh kasian dia kalau jatuhin barangkali temuk atau hancur jadi itu kalau udah adem bisa lepas sendiri nanti sisa adonan yang tadi akan saya coba lebih penuh ya biar hasilnya lebih bagus ini yang tanpa cetakan ini tadi pertama awal kecil sekali udah ini lidah kucing yang ukuran orang normal jual di pasaran ya bun agak besar kalau ini tadi saya ketipisan tuh tuh separohnya tuh oke jadi ini bisa bikin lidah kucing tanpa harus pakai cetakan loyang lidah kucing asal kitanya stabil ya bikinnya sama ngeluarin adonannya ini harus hati-hati karena dia sangat renyah gimana bun gampang kan bikinnya kan terima kasih ya yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai tonton juga video-video lain di channel Dapur Cinta 17 semoga menginspirasi dan selamat mencoba kita isikan lebih penuh ya bun ini hasilnya sebenernya pas ya seukuran kenapa dia gosong padahal waktunya sama karena dia sendirian banget kok satu oven cuma 1,2,3,4,5,6,7 jadi dia cepet matang pakai ya enak kok ya gosong enak kok